musik 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 oj gua rakit satu ternyata enak banget enak banget si bos di heli pengen rakit juga kebetulan masih ada satu spare kan yaudah rakit aja juga satu udah ketagihan terus kata si bos masukin aja deh frame nya akhirnya gua order lima sama tim Brune mereka welcome sekarang udah banyak yang pake frame ini frame apa namanya pak? namanya itu Rival20 size nya itu 20 bentuk frame nya itu X di kotak dari bawah itu X ini henteng banget sih sebenernya spek nya spek buat racing soalnya kan minicot itu ada dual tipe apa jenisnya satu buat racing satu buat freestyle kalo gue yang sekarang lagi mainnya freestyle cuma ini sebenernya speknya spek racing cuma bisa juga kalo gue kain freestyle sekarang lumayan banyak yang pake istilahnya 5 itu udah sold out lah lagi order lagi itu barangnya memang ada di Brunei doang? di biap karena emang produksi disana cakep Indonesia juga udah punya frame made in Indonesia yang dipake si Axel Excel yang buat anak kecil itu yang menang kan dia pake tim Hibernagen Hibernagen itu bikinan banduk dan ini gue pake HQ prop prop yang enak banget iklan iklan b religions ungod di ketika yg dik Albert Kayak jalan dari kamera Ini ada salah satu pilot Dia orang mana ya Setau gue sih namanya dari Meksiko gitu Cuman dia kayaknya tinggal di negeri-negeri gue lah ya Namanya itu Carpu, namanya Carlos Carpu Jadi dia tuh setiap bikin video harus berkarakter Jadi setiap video yang dia keluar, itu gimana ya Jadi ini setiap tempat yang dia mainin itu jadi icon Jadi misalkan, wah ini tempatnya Carpu nih Oh iya gokil, gokil Berarti ini icon lu dong Cuman gue harus balik lagi ke sini nanti Dengan HD kamera ya Tapi lu lebih leluasa ya Kayaknya lebih asik daripada yang Pakai Xiaomi gitu Sama aja Sama aja sih Atau mungkin skill lu yang udah meningkat gitu Kayaknya 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 tadi kan Baterai pertamaan gue belum tau tuh Eh baterai terakhir Wih disitu gak ternyata masih bisa celang Masuk masuk sini Enak-enak tempatnya Keren lu Sayang lu punya tempat gini gak di Di explore Malah untuk mojo Masuk pacaran Oke Jadi Halo Kita masih keliling-keliling di daerah Senggarang juga nih Tadi kita udah main di lingkup Gedung tua ya Gedung tua itu gedung serbaguna sih apa Serba salah Serbaguna Jadi ini Next kita Lagi di Ini yang paling-paling Kayaknya ini baru pertama kali drone terbang disini Bukan drone Drone buatnya banyak Mini Quote Mini Quote Mini Quote ini Baru pertama kali terbang disini Jadi Apa Kecap rawan lah sama bang Masuk tak barang Aceh tuh Hehehe Hehehe Si kantor wali kota Ini kantornya Aji Malan Ki sama Awai Kita tes dulu Minta air kaleng aja bang Ada air kaleng gak? Iya Dia di tidur jadi Dia bilang apa? Main aja lah Kita Ternyata gak dikasih Mungkin ada yang tak boleh Kita bilang Untuk umum ini takut ada yang ngeliat Apa pula Kita bilang ini Ini untuk file pribadi Kebetulan abangnya datang dari jauh Jakarta Hehehe Kalau untuk pribadi Apa aja Perubangan lah gitu deh Kan kita posting di Sosial media aja ya Gak apa-apa Kan pribadi Tapi untuk umum Hehehe 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 Angin lagi Hehehe 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 Berarti dari Dari Kacamata itu Jelas sekali nampak bang Jelas lah Kayak ini Masa saudara Masa aja Hehehe MFP Beda warna ya Hehehe 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 Ini kantornya Ajim nih Ajim Lanki Awai Hai teman-teman Check 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 mic Check mic Check mic Ganti-ganti prop gitu ya Aduh Kan bisa YouTube Ganti Iya bener-bener Bisa bang Oke bang lo Lo main Dron Sejak tahun berapa? Main Dron itu sekitar tahun Sebelum nikah Aku 3 tahun Hampir mau 4 tahun berarti ya Hampir 4 tahun lah ya Paling jauh lo terbangnya kemana? Paling jauh Daerah Daerah Oh oke Negara Korea jauh ga ya? Dari Hongkong jauh mana? Korea sama Hongkong Korea lah Korea ya berarti itulah Masih Korea sih Sejauh ini pengalaman lo main drone Pernah terjadi sesuatu? Ya banyak Dari Dron Kayak semacam Untuk aerial video Gue pernah crash sih Phantom 3 Baru banget Baru banget dateng Fresh 2 hari 3 hari gue bawa ke Malang Ya karena saking enaknya dengan fitur barunya dia Yang light bridge digital Super pede Dengan layar bending gitu kan Framing Liatin handphone Gak taunya Disamping kanan gue tuh pohon Jadi Yaudah lah Silaturahmi dengan pohon tuh Phantom Nah lo kan yang salah satu Ya Sering Bersosialisasi Atau kampanyain Fly safe Fly safe Jadi gue pengen Ya lo ngomong sesuatu tentang fly safe Fly safe ya Fly safe sih Mungkin Banyak artian ya Jadi Kalo menurut gue Definisi gue Fly safe Lo harus Ngenal Apa sih istilahnya lo harus Kenal Unit lo gitu Jadi Pre-flight sebelum lo gunain buat kerja atau hobi Lo selalu rawat unit lo Dari kamera Baling-baling Batre Udah pasti tuh Terus Fly safe Kata lainnya Simpelnya mungkin kayak Lo harus terbang Diluar populasi yang padat ya Kayak misalkan Kota-kota besar Mungkin Kalo emang gak perlu-perlu banget Ya gak usah terbang Gak usah maksain Kecuali emang Lo ada kebutuhan kerja Lo dapet izin Terus udah mengantongi Ehm Izin lah Maksud gue Udah mengantongi izin Prosedur udah yakin Ya Itu lain hal ya Karena itu udah buat kerja ya Cuman kalo misalkan lo buat hobi Terus lo iseng aja Lo main di kota Perkotaan Yang padat penduduk Udah gitu lo yang minim banget akan Pengetahuan Apa Tentang alat lo Mendingan jangan Jangan deh Sayang Maksud gue Kalo lo Kenapa-napa Nanti Bukan lo doang efeknya Banyak Orang yang Apa sih Yang gunain hobi ini Kayak gue misalkan Salah satunya yang Gue pake buat hobi gitu ya Terus ada temen gue lagi Yang dia Hidup dari hobi ini Jadi flying for living Gitu kan Kan kasihan kalo Dari satu orang yang gak ngerti Yang Yang so-soan Yang Apa Namanya Ego Terbang Terus Akhirnya lo Impact yang lain kan Kasian Gitu Nah lo kan sering nih Di calling buat iklan Buat film Buat macem-macem Dari teknis Kerjanya tuh Maksudnya gini Tingkat kesulitannya tuh Susah Yang mana sih Iklan film Iklan film Tergantung Ininya juga sih Apa namanya Skenaryonya juga Kadang kalo lo dapet Cuman established Gitu kan Lebih aman tuh Cuman lebih Sulit kan Kalo kita dapet Adegan ya Karena adegan itu kan Part penting dari film Kadang ya kalo adegannya sulit Kita retake Kalo belum dapet shotnya Retake Kasian juga kan pemainnya Part paling sulit ya gitu lah sih Biasanya adegan Kalo ke Tanjung Pinang Lu udah berapa kali Terbang Terbang itu ke Tanjung Pinang Sepengingatan gue itu Ini tahun ketiga Gue di Tanjung Pinang Cuman gue sebelum-belumnya Gue pernah Untungnya udah di start 5 kali ya Mas Jangan ngelamun Ya remote gue Suruhnya Sama itu Belum dimatiin gini Jadinya bunyi Nah gitu Lu udah pernah pake Phantom apa aja Kebetulan Start waktu itu Dari Phantom 1 Phantom 1 Beli Terus Pasang GoPro Pasang gimbal Sampet pasang gimbal DIY juga China punya Terus Seringan pake itu Terus muncul Phantom 2 Ada niat upgrade Terus join di GoPro ID Pasang GoPro Di Phantom Lumayan lama Upgrade dari Phantom 2 Ke Phantom 3 Karena dia baru rilis tahun yang lalu Akhirnya Phantom 3 rilis Belilah Phantom 3 Cuman Sekarang ini sih Udah ada Phantom 4 Cuman Kalo menurut gue Gue sih belum perlu upgrade ke Phantom 4 Karena Masih Sedikit-sedikit mirip Cuman Karena ada dia Sensornya aja Yang dimana Kalo menurut gue Kalo buat kerjaan sih Kepakenya sedikit banget Sensor kayak gitu Kecuali lu emang lu buat hobi Buat iseng-iseng aja sih Yang ngebantu lah Pesan-pesan lu buat Ehm Pemula Pesan gue buat Yang baru join di dunia ini Kok Kalo Buat pengalaman gue sih Maksud gue Lu enjoy dulu aja hobi lu Kayak gini Setelah lu enjoy Kalo emang lu ada niat Untuk Ini Benda buat lu Cariin duit Pasti ada aja ke rezekinya Jadi orientasi lu Jangan lu beli Buat cari duit gitu Pasti ada aja ke rezekinya Cuman Lu lebih enjoy Kalo ini hobi lu Terus jadi duit That's it And don't forget Fly safe Yang paling penting WanggloveTV I'm out there Yo what's up guys Gue WanggloveTV Jangan lupa Like, Comment, Subscribe WanggloveTV di Youtube